Gimana rasa yang anggur, Pak? Bisa bangun siang, bisa mancing sepuasnya, cuma satu yang kurang. Apa tuh? Gendong cucu. Setelah sukses dengan jalan cerita menarik di film pertamanya, Cek Toko Sebelah, kini sekuel film Cek Toko Sebelah 2 kembali menyapa pecinta film Tanah Air dengan romansa dan lika-liku kisah cinta dua sejoli berbalut komedi kocak yang siap menjadi penyegar mood selama film diputar. Masih sama dengan film pertamanya, Cek Toko Sebelah 2 kembali disutradarai oleh Ernest Prakasa. Kali ini Ernest dibantu oleh sang istri Meira Anastasia yang tak lain sebagai penulis Cek Toko Sebelah 2. Masih berperan sebagai Erwin sang pemeran utama pria, Ernest beradu akting dengan aktris cantik Laura Basuki, pemeran Natalie Sang Kekasih Erwin. Film dengan alur drama pernikahan beda kasta ini dikemas epik dengan bumbu trauma broken home di masa lalu. Sejatinya film ini bercerita mengenai kelanjutan kisah dua bersaudara Erwin dan Johan yang diperankan Dion Wiyoko pada film pertamanya. Sedangkan klimaks pada film ini muncul saat Erwin ingin melamar kekasihnya Natalie dengan lika-liku yang dihadapinya. Ditemui saat melakukan spesial screening dan meet and greet di salah satu mall di Yogyakarta, beberapa kes Cek Toko Sebelah 2 diantaranya Ernest Prakasa, Laura Basuki, serta Widuri Putri turut berbagi cerita kepada awak media mengenai rentetan kesan dan pengalaman saat proses syuting berlangsung. Kenapa tetap ada aku? Sebenernya aku kalau boleh ngilang sekalian, aku akan ngilang sekalian. Cuma mungkin produserku merasa gak afdol kalau filmmu gak ada kamunya. Tapi di film ini, mau gak mau, karena kebutuhan skenario, aku harus kembali memerankan peran utama gitu. Pertama, karena memang skenario-nya membutuhkan seperti itu. Kedua, karena aku merasa istriku sebagai co-director juga sudah semakin matang. Karena ini sudah film ke-3, dia mendampingi saya sebagai co-director, jadi dia lebih paham, kita sudah punya visi yang sama, jadi aku bisa ngebagi konsentrasiku sebagai pemain juga. Gak enaknya ya capek ngebagi fokusnya, capek karena kan kalau jadi pemain kan fokusnya hanya mikirin karakter itu, kalau misalnya sutradara harus mikirin segala macam hal gitu. Jadi sangat melalakan. Banyak banget adegan yang susah itu udah berusaha nahan, nahan, nahan. Apalagi yang pas desainer, ini ketawa-ketawa kecil, udah lama nahan, dia masih ngeluarin. Masih dikeluarin. Disajikan dengan durasi 1 jam 54 menit, tentu alur yang disuguhkan bak membuat perasaan penonton teraduk-aduk. Balutan komedi di sela-sela konflik di dalamnya, juga mampu memberikan cerita yang tak membosankan. Ya pesannya semoga teman-teman bisa menikmati waktu bersama keluarga menonton film ini, keluar dari bioskop, menjadi lebih hangat, menjadi lebih saling mengerti satu sama lain. Jangan lupa nonton film Cek Toko Sebelah 2, bakal tanya di bioskop mulai tanggal 22 Desember. Hadirnya film ini dikancah layar lebar, diharapkan dapat semakin mewarnai industri perfilman tanah air, dengan kemasan ringan namun penuh makna di dalamnya. Sudah bisa dinikmati mulai 22 Desember, film ini juga diharapkan dapat memotivasi pasangan yang tengah berjuang mencari restu, serta dapat menyatukan romansa kehangatan keluarga. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, di Siaulia, Adi TV.